Masih dalam Kompas Aceh, saudara dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19, personel Pulau Herut, Pulau D. Aceh menyisir laut lepas untuk mengantarkan sembako kembangan masyarakat yang berada di pulau terluar Aceh. Nuansa menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sejak awal Januari lalu, Indonesia berduka karena pandemi COVID-19 banyak pemakan korban jiwa. Namun di tengah bencana wabah virus corona ini, personel polisi Airut, Pulau D. Aceh bersama Ibu Bayangkari menyalurkan bantuan sembako gratis kepada masyarakat di pulau terluar Aceh yaitu Pulau Beruh, Kecematan Pulau Aceh, Aceh Besar. Dengan menggunakan armada speedboat, polisi Airut, Pulau D. Aceh menyisir laut sambil membawa 100 paket sembako yang disalurkan di 3 desa yang ada di sana yaitu Desa Lampuyang, Desa Loh, dan Desa Pulau. Selain sembako, masyarakat juga menerima lifejack head agar tetap aman selama mencari ikan di tengah laut serta alat tangkap jaring ikan. Bantuan yang diberikan ini adalah salah satu program bakti sosial Polri untuk meringankan beban ekonomi warga yang terdampak COVID-19. Tetapi kita laksanakan juga di pulau terluar berpenduduk hari ini kita laksanakan bakti sosial memberikan santunan sembako, masker kepada masyarakat di pulau terluar ini. Pembagian sembako ini juga diberikan secara door-to-door kepemikiman penduduk sambil membagikan masker kepada warga di sana. Warga yang hampir seluruh masyarakatnya bermata pencaharian dan sebagainya lain itu mengaku selama ini belum ada bantuan sembako yang tiba di sana. Selama wabah COVID-19 melanda Aceh, hasil penjualan ikan mereka menurun. Bahkan akses menuju ke kota mereka dipatasi demi mencegah penyebaran COVID-19 masuk ke pemikiman mereka. Mereka berharap pemerintah Aceh segera mengirimkan bantuan sembako guna meringankan beban perekonomian masyarakat di pulau terluar Aceh ini. Nova Mistayanti, Kompas TV, Panda Aceh